Melihat lebih lanjut seperti apa sistem penilaian yang baru pada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SMBTN Kita sudah terhubung dengan Ketua Panitia Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Raffik Karsidi Selamat pagi Pak Raffik Selamat pagi Mbak Widja, selamat pagi seluruh pendengar Oke Pak ini lagi di kantor ya Mohon maaf Pak diganggu sebentar nih Tapi kita ingin tahu seperti apa tepatnya sistem SBMBTN yang baru ini Kalau tadi kan melihat tentang penilaian per poin ya Pak Kalau ini yang terbaru ada apa Pak Raffik? Ya jadi begini Mbak Widja dan seluruh pemirsa Kami berusaha untuk menyeleksi talon mahasiswa dengan potensi yang lebih baik Dan kami sudah melakukan evaluasi sedemikian rupa Sehingga akhirnya kami putuskan bersama Pak Menteri Ristek Dikti Untuk tahun ini dimulai dengan sistem yang baru Sistemnya itu adalah demikian Diukur dengan soal yang dijawab dengan benar Tidak menebak Karena sebelumnya sistem yang lama itu memungkinkan seseorang yang menjawab itu bisa dengan menebak Jadi kalau dulu dengan sistem hadiah atau hukuman Sekarang hanya menggunakan sistem yang dipertimbangkan atas jawaban yang benar dari peserta Kalau dulu kalau benar yang disebut hadiah itu diberikan nilai atau skor 4 Dan kemudian kalau yang salah kemudian dikasih minus 1 Kalau yang tidak dijawab kasih 0 waktu itu Nah tahun ini itu tahun 18 Yang bisa menjawab soal-soal khususnya nanti akan dibedakan Ada soal yang cenderung paling sulit Kemudian mendekati sulit atau relatif sulit dan yang mudah Itu akan dinilai dengan cara yang tadi kami sampaikan Ini tidak lagi bisa ditebak Nah ini menggunakan apa yang kami... Perbedaan terbesarnya dari mulai sistem penilaian dan sekarang ada jenis soal begitu ya Pak ya Ada tingkatannya begitu Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit Sebenarnya soal itu dikatakan mudah, cenderung sulit atau sulit Itu baru diketahui setelah nanti ujian selesai Maksud saya setelah yang bersangkutan mengerjakan Inilah yang disebut dengan teori respon butir atau item respon teori Yang banyak digunakan juga di beberapa negara maju yang selama ini dalam sistem pengukuran dilakukan Jadi kami sejak awal tidak melakukan Misalnya mengetahui ini sulit atau tidak Tergantung kepada mayoritas jawaban dari para peserta Tahun ini ada 870 2 ribu lebih yang akan ikut lah Mendasarkan nanti rata dari mereka Yang menjawab paling banyak berarti itu dianggap mudah Kalau sedikit yang bisa menjawab berarti sulit Begitu ya Pak Rafiq tapi apa pertimbangannya akhirnya menggunakan sistem teori respon butir tadi Selain memang sudah dipakai di beberapa negara Begitu apa pertimbangannya? Apakah mungkin ketika sistem yang pertama Apalagi dengan ada peraturan atau poin terkait 0 Bila tidak menjawab Itu kan akhirnya membuat orang Akhirnya ya sudah daripada menjawab salah minus 1 Akhirnya sudah 0 saja Begitu Pak? Ya pertimbangannya kita sekaligus melakukan penjidikan kepada mereka Peserta Jangan melakukan menjawab soal itu dengan cara menebak-menebak Karena kemarin itu sangat memungkinkan dengan cara menebak Sekarang kalau tidak bisa mengerjakan Lebih baik dikosongkan saja Seperti itu akan lebih baik Apakah ini akan lebih menguntungkan bagi calon mahasiswa Pak? Saya kira ya ini adalah cara yang paling adil Paling adil dibandingkan yang kemarin Itu yang namanya teori respon butir tadi Ini Mbak Widya ya Jadi gambarannya begini Total jawaban yang benar itu bisa jadi Sama-sama misalnya A atau B atau Agus sama Anto misalnya Tetapi Anto menjawab soal yang sulit Kemudian yang satu yang lain tadi misalnya katakanlah menjawab yang lebih mudah Soal nilainya nanti atau skor akhirnya bisa berbeda Dan tidak diketahui dari awal bahwa tingkatan soal mudah cenderung sulit atau sulit ya Pak ya Jadi nanti begitu di akhir ketahuan ya Oke Pak terima kasih sudah mengkonfirmasi dan mesosialisasikan sistem penilaian baru Pak saya boleh menyampaikan pesan sedikit Pak ya Jadi begini kepada para peserta Jangan mengembangkan perilaku suka menebak Yang itu yang pertama Yang kedua kerjakan sesuai dengan kemampuan Atau yang Anda tahu gitu ya Dan yang lebih penting lagi belajar yang baik Dan yang paling akhir saya sarankan Jangan tergoda rayuan atau janji-janji orang yang tidak bertanggung jawab Waktunya wah nanti saya lewat saya aja saya tanggung Supaya itu tidak ada Jadi di dalam kepanitan gak ada Belajar yang sungguh-sungguh Saya kira akan insya Allah luar biasa nanti hasilnya Yakin bisa Kata Pak Raffik ya Belajar Baik terima kasih Pak Raffik Pesan-pesannya Jadi jangan nebak-nebak ya Terima kasih